Intro Di Merelawan Bateng Perkasa meniklarasikan dukungan kepada mantan panglima TNI Jenderal Kurnal Wirawan Andika Perkasa sebagai Kalon Gubernur atau Stabuk Jawa Tengah pada Kami sore 8 Agustus 2024. Deklarasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendesak PDI Persuangan agar segera memberikan rekomendasi kepada Andika Perkasa sebagai takut pada Pilkada 2024 mendatang. Ketua Relawan Banteng Perkasa, Sutejo, mengklaim bahwa Baliho bergambar Andika Perkasa telah dipasang di sejumlah titik di Kota Semarang. Pemasangan Baliho tersebut merupakan inisiatif dari kelompok relawannya. Sutejo mengatakan saat ini ada sebanyak 10 organisasi relawan yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah yang siap mendukung Andika Perkasa sebagai cakup dalam Pilkada Jateng 2024. Menurutnya, Relawan Banteng Perkasa telah menjangkau hingga ke pelosok desa, sehingga menunjukkan dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat. Ia menyebutkan hasil survei dukungan untuk Andika Perkasa sebesar 34,7%, meskipun belum resmi terjun ke kancah politik di Jawa Tengah. Partai politik ini, PDI Perjuangan, terutama biar cepat mengusung Andika Perkasa, bahwa Andika Perkasa juga punya orang-orang yang setia di Jawa Tengah. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah